Intro Oke cek cek 1 2 3 dicoba Halo semuanya selamat datang kembali bersama dengan saya di channel ini yaitu Ibnu Bilal Studio dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video kali ini Semoga kalian terhibur dan juga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua Dan saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semua atau menyampaikan kepada teman-teman yang ingin untuk mendukung channel ini Kalian bisa untuk subscribe channel ini Semoga kedepannya akan lebih berkembang lagi Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali memainkan game Suikoden 2 Bahasa Indonesia Dan di part sebelumnya benteng dari mercenary itu sudah hancur yang dihancurkan oleh pasukan Highland Yang dipimpin oleh Luka Blight Dan kita Rio dan Joey itu melarikan diri bersama dengan Nanami juga Dan anggota party kita yaitu Rikimaru, Kinison, dan Gengen yang kita dapat Jadi kita itu ditugaskan oleh Flick dan Victor untuk pergi ke kota Moos Agar kita bisa disana berlindung dan lari dari pasukan Highland Jadi kita akan ke kota Moos langsung Tapi sebelum itu ya kita akan kalahkan Dolinus Regala Auto saja kita bisa Jadi sebelum kita ke kota Moos Kita akan melewati desa Toto lagi Yang di part-part sebelumnya Desa itu hancur oleh ya bukan lain Dan tak bukan adalah pasukan Highland lagi Mengancurkan itu desa Toto Dan kita akan melewati desa ini Desa yang dimana tempat tinggalnya juga Pilika Ya, desa yang sudah hancur Terbakar Hei, Pilika, kau kemana? Wih, kenapa ini Pilika tiba-tiba lari? Jadi kita akan cari dia Kemana kah dia? Dia ada di sini Ya, dia masuk ke gua Gua apa itu? Kalian yang sudah mainkan game Suikoden 2 pasti sudah tahu Gua apa ini? Tapi kita akan bersama-sama Lihat penjelasan dari Pilika Kenapa dia masuk tiba-tiba di sini Sedang apa kau di sini? Pilika Apa ada sesuatu di sana? Tuh, tiba-tiba ada batu yang ada tulisannya Apa itu? Prasasti kah? Hah Oh, aku ingat Marks, ayahnya Pilika Tugasnya kan mengurus semacam kuil Pasti ini tempatnya Oh, jadi ini adalah kuil Dulunya kuil Tadi kan bangunannya terhancur Jadi Kuil ini Tersambung dengan gua Dan gua ini Apa ini? Apa ini sebenarnya? Dan tiba-tiba ada batu yang ada tulisannya Dan Tulisannya ini Temanku dan aku menyegal ide kami di sini Kami menyesal Kami tak bisa satukan mereka Tertulis Han dan Genkaku Genkaku? Genkaku ini mungkin Guru Genkaku Apa artinya ini? Ya Itu tadi Genkaku adalah kaki kita ya Kaki-nya Rio Dan Apa namanya? Gurunya juga Joey Kenapa ini? Tiba-tiba kita Terteleportasi di Di sini Kenapa kita ada di dalam? Apa ini? Tiba-tiba ada portal Dan memunculkan Gadis wanita Pakai gilbab Yang namanya Leknat Kalian yang ikuti jalan takdir Kutusannya memanggil bintang takdir Majulah Siapa nih? Oh She's beautiful Leknat Yah Dia hilang Siapa itu tadi? Apa-apaan itu? Tiba-tiba Dia Menyuruh kita ke depan Dan Dia juga hilang Tiba-tiba Datang di rundang Pergi Juga Tiba-tiba hilang Siapa tadi dia? Dan Ya Tiba-tiba Langsung Cutscene Kekuatan Apakah aku mencari kekuatan? Wuh Apa ini? Tiba-tiba Oh ini flashbacknya Si Apa namanya? Ryo dan Joey Tiba-tiba Siapa kau? Aku Joey Oke Sejak saat itu Itu adalah pertama kali aku melihatmu Hei anak pengut Hei anak penakut Dojo Ayahmu tempat sampah Wih Apa nih? Tiba-tiba Tiba-tiba Soalnya gini Anak-anak Jangan mendekat Ryo Kami bisa Ketularan penyakit penakut Ya Dia dibully Waktu kecil Hentikan Jika terus menghina Ryo Hadapi aku lebih dulu Ya Joey Yah Mereka dipukul Kini kalian tak bisa sombong Anak pengut Penakut Dan bocah kaya Hahaha Ya Joey tadi mau lindungi Ryo Tapi dia juga dipukul Yah Tiba-tiba ada Nami Hei tunggu Dasar Sialan Kau tidak apa Ryo Tuh Entah bagaimana Aku tahu bahwa Kita akan Apa tadi Kita akan berteman Wow Apa nih Rumah tiba-tiba ada Anjing Itu tadi Lari-lari Iya Apa dia bikin Mau ngintip Mau mengintip ini Diorang Siapa dia mengintip Cepatlah Tanganku sudah lelah Tunggu Sedikit lagi Bisa lihat dia Dia maniskan Kenapa Cepatlah Sedikit lagi Yah Cewek dong Dia lihat Keren Ajar Oh ini dia Princess Jilia Yang di part-part Sebelumnya Yang kita ketemu Sebelum Dieksekusi Oh Princess Jilia Waktu kecil Imut Manis Kawaii Hei sedang Apa kau di atas sana Ya Ditangkap Ketahuan Hei coba-coba Pergi Aku tidak pernah Kesepian Karena kau Ada di sana Kata-kata yang Keren juga Tadi Apa ini Mari kita Bikin lagi Oke Bagus Ingatlah Ini rahasia ya Oke Nanami Tiba-tiba Datang Hei Hei Kalian Sedang Apa Ayo Beritahu Begini Hei Kau tak boleh Beritahu Ada apa Apa-apa Ayolah Tak pasalah Tidak Itu Rahasia Anak lelaki Rahasia Apa itu Rahasia Anak lelaki Nanami Juga Oh itu Rasanya Hari-hari Itu Akan berlangsung Selamanya Mulai hari ini Kalian anggota Brigade Unicorn Dari pasukan Kerajaan Hailan Angkat kepala Dengan bangga Oh ini adalah Hari dimana Rio dan Joey Masuk Jadi Pasukan Unicorn Tadi Pasukan mudanya Hailan Dan Nanami Tadi Lihat-lihat We walk along The same path Because Kita berjalan Di Jalan yang sama Karena Oh ini Flashback yang Di part-part Awal Jika selamat Tapi kita terpisah Ayo kembali Ketempat ini Maka kita akan Bertemu lagi Berjanjilah Rio Aku janji Oke Inilah Saat-saat kita Mau terjun ke Sungai Dari tebing Iya Terjun Tapi kita Berhasil selamat Dari Kejadian itu Kita memilih Hidup dan mati Bersama Woy Dan ini adalah Saat dimana Kita dibebaskan Dan ditolong oleh Joey Dari Benteng Mercenary Yang Sudah Hancur Waktu dikuasai oleh Pasukan Highland Aku Percaya Kepadamu Selamanya Dan ini Adalah Saat-saat Terakhir kita Meninggalkan Kota Kelahirannya Rio Dan Joey Dan Nanami Juga Yaitu Kota Kiaro Rio Joey Entah apa Kita akan Bisa kembali Lagi Disini Kita akan Kembali Lagi Percayalah Wah Karena Kita Sudah Berbagi Begitu Banyak Ini Kayak Apa Tadi Dikasih Lihatlah Kenangan Kenangan Mereka Itu Berdua Eh Apa Tadi Halusinasi Kau Juga Lihat Itu Rio Apa Itu Eh Itu Halusinasi Mereka Apa Ya Kayak Respek Tadi Kenangan Kenangan Yang Memorable Di Pikiran Mereka Ini Berdua Kalian Pengikut Muda Dari Takdir Kami Telah Melihat Dalam Hatimu Dan Menyaksikan Karaktermu Kau Orangnya Waktu Itu Siapa Kau Kenapa Nijungin Wanita Namanya Lignat Aku Adalah Pewaris Dari Gate Rune Penjaga Gerbang Antardunia Dia Yang Melihat Skala Luar Biasa Dari Takdir Kini Berkumpulnya Bintang Takdir Akan Dimulai Pemicu Takdir Masa Depan Tak Terlihat Satu Dari Dua Puluh Tujuh Run Sejati Telah Mengaku Oh Pengikut Takdir Jalan Kini Terbuka Di Depan Mengakui Kami Apa Itu Visi Yang Kami Lihat Ya Run Yang Mengakui Kalian Run Of Beginning Yang Kini Tertidur Di Balik Sini Kau Perlu Untuk Tuntaskan Takdir Berdiri Di Depan Run Dan Angkat Tangan Kanan Mu Kau Akan Diberi Kekuatan Mengubah Takdir Pikirkan Dan Putuskan Kekuatan Takkan Beri Kedamaian Kata-kata Yang Sangat Bagus Tadi Dari Lagnard Badai Takdir Menyebabkan Derita Banyak Orang Dan Sedikit Yang Mampu Menenangkannya Lagi Jika Tidak Ingin Kekuatan Kembalilah Ke Dunia Luar Kekuatan Run Kekuatan Dari 27 Run Sejati Apa Itu Semuanya Kau Mau Milih Apa Ryo Kita Kan Perlu Kekuatan Ryo Ayo Kita Lihat Aku Ingin Lihat Kekuatan Apa Yang Ia Miliki Kau Ambil Gua Di Sebelah Kanan Dan Aku Ke Kiri Oke Dan Inilah Saat Saat Dimana Kita Akan Dapat Yang Namanya Kekuatan Yaitu Run Jadi Disini Ryo Dapat Run Apa 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 Namanya Apa Aku Lupa Run Break Shield Angkat Tangan Kanan Kalau Kalau Joey Itu Dapat Run Black Sword Kalau Tidak Salah Dan Inilah Saat Saat Kita Akan Mendapat Kekuatan Run Itu Jadi Kalau Di Si Kodan Itu Ada Namanya Run Teman Teman Jadi Turun Kayak Apa Ya Kayak Kekuatan Lah Begitu Dan Tadi Cewek Si Dewi Black Nat Tidak Sudah Ada Di Si Kodan Satu Ayo Kembali Wah Tadi Si Joey Bilang Dia Perlu Itu Kekuatan Untuk Melindungi Seseorang Melindungi Lah Oke Sekarang Kita Sudah Dapat Kekuatannya Kalian Telah Mendapat Kekuatan Ryo Ryo Kau Punya Bright Shield Rune Dan Joey Kau Punya Black Sword Rune Mereka Dua Aspek Berbeda Dari Rune Of Beginning Pergi Dan Tulis Takdirmu Iyalah Berbeda Satunya Perisai Satunya Pedang Bertentangan Itu Kalau Ryo Yang Shield Perisai Kalau Joey Sword Pedang Ada Apa Kau Tidak Apa Gen 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 Kuhatir Mimpi Kurasa Itu Bukan Mimpi Ryo Tunjukkan Tangan Kanan Jadi Itu Memang Bukan Mimpi Apa Yang Terjadi Tadi Tidak Apa Oke Ayo Kita Pergi Kita Tidak Tau Kapan Pasukan Helang Kamari Oke Jadi Kita Akan Melanjutkan Perjalanan Kita Ke Kota Mus Agar Kita Bisa Berlindung Di Sana Karena Kota Mus Adalah Ibu Kota Dari Wilayah Ini Yaitu Wilayah Jostone Dan Kita Disana Di Kota Mus Kita Akan Ketemu Dengan Flick Dan Juga Victor Sisa Terus Terus Oke lupa kesembuhkan dulu ini orang-orang negara fungsinya apa ya Oh menambah speed Oke makasih dan kita sudah sekarang sampai di kota mus dan kita langsung masuk saja ke dalam hei kalian pikir mau pergi kemana kami teman Victor pemimpin mercenary kami disuruh menemuinya disini izinkan kami masuk maaf tak ada yang boleh masuk tanpa izin masuk kami harus mewaspadai mata-mata darah hilang eh kau kau turut kami mata-mata ayo jangan sampai emosi serahkan saja kepada nanami ya kita sedang dihadang oleh pasukan dari josson ini teman-teman dengar kami harus bertemu pemarah tua bernama Victor biarkan kami masuk Oke jangan sembarangan pergilah hidung pesek kecil Iya karena minta sih kan nanti bilang hidung pesek apa kau tadi bilang aku bilang kau ini pesek pergilah hahaha katakan lagi dan kau akan menyesal diam tomboy kecil cengeng bermuka kodok buah kasar sekali ini juga emang mulutnya ini prajurit ya akan kurobit mulutmu kau akan mati tunggu 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 tapi kita tidak kita tak boleh pasrah kita harus cari jalan-jalan lain ya kita dihadang dan tidak boleh disinkan masuk ke kota mus teman-teman ya di langsung kita cari jalan lain dan kita akan ke desa ini ini bukan desa sih apa ya white deer inn ini penginapan lah kita akan masuk dulu ke dalam untuk istirahat ah selamat datang di white deer inn wuuh she's beautiful Hilda rancangnya bersih dan makan pagi disediakan wah musiknya lagi-lagi musiknya DC koden memang itu memorable ya musiknya dan apa RPG RPG yang dulu-dulu yang di PS1 itu banyak yang memorable musiknya terutama di GRPG ya musiknya memang itu memorable kau pilih tempat aneh untuk membuka penginapan kan eh ya mungkin tapi kau akan kaget jumlah orang yang menginap bisa aku tunjukkan kamar kalian oke eh Hilda Hilda wuh siapa nih kenapa kau begitu bersemangat berhasil Hilda gembira lah akhirnya kutemukan kutemukan lokasi hartanya aku tahu ada yang aneh seputar reruntuhan itu reruntuhan apa ini tiba-tiba ada orang apa mestinya kau senang kita bisa berpamitan pada penginapan gagal ini yah tunggu dulu Alex Alex namanya kau akan mencari aku akan mencari bantuan berbahaya di dalam sana yah aku rasa aku bisa minta bantuan penduduk kota akan kutemukan permata besar yang bahkan tak bisa kau angkat kita akan kaya raya Hilda Alex kumohon jangan lakukan hal berbahaya hartanya mungkin sekedar rumor saja kumohon aku tak ingin kau apa yang kau bicarakan Hilda kulakukan ini untukmu pokoknya aku akan mencari orang untuk bantu ah pria itu eh maaf tidak apa-apa apa itu tadi suamimu oh tadi itu suaminya ya dia terobsesi pada perburuan harta entah aku harus bagaimana bisa kutunyakan kamar kalian oke tiba-tiba tadi ada suaminya si Hilda yang katanya tadi terobsesi dengan harta dan katanya dia tadi sudah dapat apa namanya petunjuk di rurun Tuhan katanya tadi bilang entahlah apa yang terjadi pada si Alex nanti tapi sekarang sudah pagi dan kita sudah istirahat di penginapan ini dan kita dipaksa untuk bangun sama nanami dan jawi masih tidur jawi kesiangan lagi kapan juga dia akan bangun dan iya dipaksa bangun sama pilika eh eh oh eh apa sudah pagi oke semuanya sudah bangun dan kita akan ke bawah semuanya apa tidur nyenyak kami menikmatinya maka malamnya juga sangat legesat aku harap kalian datang lagi tentu saja oke ayo pergi yow oke teman-teman mungkin videonya sampai sini dulu dan eh di part selanjutnya akan ada hal-hal yang menarik seperti biasa dan untuk videonya untuk sampai sini dulu dan jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasanya dan komen juga di video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih semuanya sampai jumpa